Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman balik lagi di channel SZT Mable channel referensi bagi para tukang di video kali ini saya akan ngebahas sebuah Benso yang dimana ini adalah Benso 14 jadi saya upgrade kemari, kenapa upgrade? sebenarnya yang kemarin-kemarin itu kan teman-teman udah tau ya saya pakai yang 8 inci, ya sebenarnya bukan gak bagus, tapi karena kebutuhannya ya kebutuhannya yang mendesak untuk upgrade ke yang lebih besar, kalau ditanya seberapa butuh sih Benso ini dibandingkan dengan Table So, jelas ya masing-masing itu beda fungsi, jadi gak bisa disamain mana yang paling dibutuhkan, tergantung pekerjaan teman-teman, kalau Table So itu biasanya kan untuk ngebelah kayu ya itu terbatas ya, tapi kalau untuk Benso ini dia itu lebih enak ya, apabila kita itu untuk ngebelah misalkan papan, mau kita belah dua, ya benda-benda tipis, itu lebih enak menggunakan Benso ketimbang Table So apalagi kalau kita itu sering main di ya kursi-kursi Jepara ya, untuk bikin motif pada kaki-kaki meja, kaki-kaki kursi, itu sangat dibutuhkan sekali Benso ya, dan gak bisa menggunakan Table So sama sekali, nah oke langsung aja kita bahas ke Benso nya ya, ini dari brand Oscar dengan tipenya adalah MJ3435 yang dimana Benso ini sebenarnya, ya bisa dikatakan dari tenaga upgrade, dari kapasitas potong juga upgrade untuk mesinnya nanti kita lihat, sedangkan untuk ketinggian potongnya sendiri itu bisa sampai 14 cm, jadi ya lebih multifungsi sih kalau saya bilang oke langsung aja kita lihat ke speknya nah teman-teman bisa lihat ya untuk motornya sendiri, dia menggunakan dinamo biasa, yang dimana dinamo ini konvensional, artinya kita bisa gonta ganti dengan merek apa aja, jadi lebih enak ya, dan bentuknya juga umum oke kita bisa lihat ini untuk dinamonya dari speknya dulu ya, dari speknya disitu kita baca, dia elektrik motor 550W, 220V dan RPM nya 1420 seperti itu aja ya, ya seperti ini jadi dia hanya menggunakan pulley seperti ini mekanismenya ke atas, ini menggunakan pulley kecil ya, dan untuk tipe pulley nya teman-teman bisa baca sendiri tipe A, dan ke atas dia itu menggunakan pulley yang lebih besar ya, teman-teman bisa lihat disini nah disini untuk pulley nya lebih besar jadi dia itu putarannya akan lebih kuat ya torsinya jadi dia itu yang kecil di bawah memutar ke atas, dan untuk spare part nya ini gampang sekali ya, ini bisa kita kunta ganti, jadi kalau kita mau upgrade motornya ini udah gampang sedangkan untuk spek dari mesinnya sendiri disini tertera wood cutting benzo model MJ3435 kapasitinya itu ketebalan potong ya, 150 mili, padahal tadi udah saya ukur hanya 14 cm aja lalu ini 350 mili itu adalah ukuran tapak mejanya nah jadi teman-teman bisa lihat ya ini tuh adalah roda putarnya ada di atas dan di bagian bawah ya, jadi nanti kita lihat yang bagian bawah juga, untuk yang bagian atas ini kita ukur itu diameternya adalah nah teman-teman bisa lihat ya 14 inci, jadi yang dikatakan benzo 14 itu ya ini diameternya ya, bukan ininya sebenarnya, oke jadi seperti ini aja mekanismenya, kalau dilihat dari bagian depan ya nah sekarang kita akan lihat bagian bawahnya nih, sama aja ya disini ada untuk penyedot debu ya, bisa ke dash kolektor atau pakum oke, kita lihat isinya nah seperti ini ya, sama aja sama yang bagian atas tadi, yang jelas dia ini yang muter, yang ditarik oleh puli ya, jadi seperti ini mekanismenya nah sedangkan di bagian belakangnya ini bagian atas ya, teman-teman pastinya udah tau ya, ini tuh adalah untuk menaik turunkan rodanya jadi kalau mau ngendorin matanya, ini kita puter ke kiri, dia akan kendor dan ini blade-nya bisa kita lepas, kalau mau kita setting ini bisa kita kencengin supaya rodanya itu yang depan naik ya, biar dia itu blade-nya kenceng dan ini, ini adalah untuk sejajarnya ya jadi roda atas itu harus sejajar dengan roda bawah dia itu sejajar begini ya, jadi kalau ada nggak sejajar seperti ini nanti waktu muter, dia blade-nya akan lepas jadi dia itu setting-nya disini ini bisa di setting-setting, ini karena udah saya setting jadi nggak saya setting lagi nah jadi kalau mau ngelepas blade-nya kalau yang tuas di belakang tadi udah dikendorin itu caranya gampang aja ya ini bisa kita lepas nah seperti ini kan udah kelihatan blade-nya ya lalu di bagian sini nih, di bagian sini yang perlu kita lepas adalah ketika kita mau ngebuka blade-nya ya ini kita cabut ini pakai apa ya nah seperti ini, pakai skrup nah udah lepas ya, lalu nanti ini ditarik, ini ada seperti biar dia sejajar gitu ya, ini dilepas aja ini nah seperti ini, nanti ini kita geser keluar ini blade-nya kemari dan cara gantinya juga dari sini masukinnya dan ini harus dipasang lagi ya kalau nggak nanti dia nggak sejajar nah sebelum teman-teman pakai ya pastikan setting-nya udah tepat nah disini saya mau kasih sedikit racikannya ya, biar dia enak dipakai yang pertama di belakang situ ada ini bearing, bearing ini muter ya kalau blade-nya muter, nanti dia akan ikut muter dan bearing belakang itu harus kena ke bagian blade belakang dan maju mundur untuk settingan bearing yang belakang ini itu ada di baut ini ini bisa dikendorin dan untuk bearing-nya ini bisa maju mundur itu ya yang pertama ya lalu yang kedua ini ini ada seperti karbon arang gitu padahal nggak ini besi ya dan ini teman-teman bisa kendorin satu, dua ini harus sedikit hampir menyentuh ke blade-nya supaya dia nggak goyang ke kanan ke kiri ya nah seperti ini sedikit ada jeda jadi dia itu nggak lari lagi ketika kita tekan bahannya nanti dia akan tetap terjaga jadi untuk menahan dari belakang adalah bearing ini dan untuk ke kanan dan ke kiri itu adalah ini besi peta ini ya kanan-kiri dan ingat settingan itu ada di atas dan juga ada di bawah dan yang di bawah ini nggak perlu saya jelaskan lagi ya udah sama aja seperti yang disini nah lalu berikutnya disini ada settingan tinggi rendah ya jadi sesuaikan aja berapa ketebalan bahannya supaya nggak bahaya ini teman-teman bisa puter dan ini bisa turun ya sesuaikan aja kebutuhannya ini berapa yang mau dipotong dan ini bisa kita kencangkan seperti ini oh iya untuk tabletopnya sendiri itu bisa miring ya disini ada derajatnya 0-45 jadi teman-teman bisa kendorin disini dan bisa miringkan seperti ini dan ini asli ini kokoh sekali ya tidak ada goyang-goyang gitu mantap sekali build quality-nya nah jadi oke ya teman-teman bisa lihat sendiri untuk konstruksinya udah bisa dinilai lah ya seperti ini kualitas konstruksinya besi-besi semua ya ini aja ya yang masih kaleng untuk kakinya tapi udah kuat sekali dan oh iya lupa ini untuk switch-nya dari bawah ya ini udah magnetic switch jadi dia itu nggak akan nyala kembali kalau listriknya tiba-tiba mati dan tiba-tiba nyala lagi dia akan tetap dalam posisi mati jadi aman ya oke saya tutup dulu semuanya nah sekarang kita cek dulu ya listriknya tanpa beban tidak sampai 300 ya saya yakin itu 500 watt itu ketika ada beban nah oke ya kalau gitu kita mau langsung aja kita mau coba bagaimana cara penggunaannya performanya kita langsung tes selamat menikmati 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati